Linear programming, pemrograman fungsi-fungsi linier, jadi fungsi matematik maksudnya fungsi matematik linier. Kita disini menggunakan metode grafik dan metode tidak pakai simplek lagi suruh hitung satu-satu, kalau di matematika kita memakai metode spreadsheet atau metode komputer disini. Tahap pertama adalah dalam pengembangan model linier mulai dari formulasi, ingat yang tadi, solusi, dan interpretasi, serta sensitivity analysis. Formulasi, solusi, interpretasi. Hanya tiga, tapi formulasi ada beberapa tahap, solusi ada beberapa tahap, interpretasi dan ini ada beberapa tahap. Oke, kita mulai saja. Sifat atau ini ciri-ciri dari model-model linier programming. Kita singkat dengan LP atau LP, pertama adalah mencari minimum atau maksimum, meminimumkan atau memaksimumkan satu tujuan. Dan di dalamnya juga adanya constraint atau keterbatasan. Jumlah barang yang terbatas, jumlah orang yang bekerja terbatas, itu adalah subject to atau constraint atau limitasi keterbatasannya. Dan harus memiliki alternatif yang available, yang bisa dipilih dan seluruh persamaannya linier. Jadi ada lagi kan non-linear programming, yang sekarang ini kita membahas yang linear programming terlebih dahulu. Nanti ada integer programming, kuantratik programming, dan lain-lain. Jadi contoh dalam model linear programming, maka formulasi kan bisa terjadi, misalnya contohnya ini adalah bauran produk, permasalahan bauran produk. Keputusan yang diinginkan, jadi di sisinya adalah berapa banyak yang harus dibuat dari dua atau lebih produk. Saya tadi contohkan satu, berapa banyak kursi yang dibuat, berapa banyak meja yang dibuat, jika kita tahu berapa jumlah kayunya, berapa tukang kayunya, berapa tukang periturnya misalnya, dan kemudian berapa profit masing-masing kalau dijual. Maka kalau kita tahu bahwa masing-masing profitnya, kita maka mencari memaksimumkan profit. Maksimize profit dari kedua produk tersebut, sehingga kita bisa memilih dengan keterbatasan, constraintnya adalah sumber daya yang terbatas, sumber dayanya macam-macam bisa kita definisikan masing-masing. Misalnya kita batasi saja, sumber daya, tenaga pembuat kursi atau pembuat mejanya, dan tenaga untuk finishingnya, yaitu mulai merapikan, memplitur, dan lain-lain. Saya berikan contoh yang paling mudah saja, yang terlihat nyata. Nah ini contoh benar, disini juga sama kita, yaitu produknya adalah kursi dan meja. Berapa banyak masing-masing yang akan dibuat pada dalam bulan ini, untuk kursi maupun mejanya, dengan tujuan memaksimumkan profitnya. Ya, oleh karena itu, kita harus tahu apa saja constraintnya, atau pembatasnya. Nah disini, ini adalah tabel yang sudah disusun, kebutuhan disini bahwa untuk meja, per meja, maka dia akan bisa menghasilkan laba, misalnya dijualnya 50 dolar, keuntungannya 7 dolar. Kalau meja, keuntungannya adalah 5 dolar per meja. Kemudian, tukang kayunya, untuk membuat meja, memerlukan waktu 3 jam. Untuk membuat, eh sorry, ya membuat meja, perlu 3 jam. Untuk membuat kursi, perlu 4 jam, karena kursi kan lebih melakukan cukup gitu, jadi memotongnya lebih banyak, makanya tukang kayunya lebih banyak, harus menggunakan waktu untuk membuat meja. Tukang cat, anggapnya di cat, ya. Kalau untuk mencat meja, karena dia lurus-murus, lebih banyak lurus-murus, hanya buat, eh, eh, tapi dia lebar, dia menurutkan 2 jam. Tapi kalau kursi kanan lebih kecil dari, dimensinya dari meja, dia hanya membutuhkan 1 jam. Kemudian, ketersediaannya. Kebetulan di situ ada beberapa tukang kayu, kalau di jumlah jam kerjanya, kalau misalnya 1 tukang itu kerjanya 8 jam, berarti ini ada 4 tukang kayu, misalnya, atau berapa, dalam 1 bulan. Di sini ada 2.400 jam. Sedangkan pengecatan, karena biasanya keterbatasannya dalam pengecatan itu adalah harus dilakukan pada saat cuaca panas. Kalau dia masih tidak menggunakan oven dan lain-lain. Jadi, dia menggunakan 1.000 jam. Dan ada keterbatasan lain yang harus dianakan catat bahwa kursi yang dibuat tidak boleh lebih dari 450 kursi, karena yang sudah dipesan adalah maksimum 450 kursi. Sedangkan meja, setidak-tidaknya, atau paling sedikit dibuat 100 meja. Karena sudah ada yang pesan 100 meja, yang lainnya mungkin ada tambahan-tambahan, kemungkinan akan terjual di bulan tersebut. Jadi, maka kita gunakan metode grafik untuk menyelesaikannya. Di sini, bahwa kita mau menjadikan bahwa jumlah meja yang dibuat, kita jadikan variable t. Kemudian, sehingga kita membuat model matematik untuk maksimumkan profit, maksimumkan profit, kita sudah tahu angkanya 7 dolar kali T ditambah 5 dolar kali C. Ini biasanya nanti Z sama dengan 7T ditambah 5C. Itu mau anu matematikanya. Di sini juga demikian, 2.400 jam tukang kayu. Maka, tidak mungkin kita membuat lebih dari 2.400 jam. Lebih kecil sama dengan 2.400. Apa? Setiap membuat meja perlu 3 jam. 3 kali T. Setiap membuat kursi perlu 4 jam tukang kayu. 4 kali C lebih kecil sama dengan 2.400 jam. Demikian juga untuk pengecetan. 2 kali meja, karena 1 meja membutuhkan 2 jam pengecetan, dan 1 jam kursi untuk kursi lebih kecil sama dengan 1.000 jam. Boleh nggak ditambah yang lain? Bisa saja. Misalnya pengepakan. Berapa jam pengepakannya? Maka kita misalnya ada 1.000 jam untuk pengepakan, bagian pengepakan. Setiap meja berapa jam diperlukan untuk pengepakan, setiap kursi berapa jam untuk pengepakan. Itu dijadikan juga sebagai constraint juga. Selain constraint ini, ada lagi batasan lain. Itu bahwa kita harus membuat kursi tidak boleh lebih dari 450. Maka C itu lebih kecil sama dengan 450. Jumlah kursi. Kemudian membuat setidak-tidaknya 100 meja. Maka T atau table lebih besar sama dengan 1.000. Dengan catatan bahwa tidak mungkin kita membuat kursi atau meja itu minus. Itu namanya menghancurkan meja. Jadi non-negativity. Cannot make a negative number of chair and table. T lebih besar 0 dan C lebih besar 0. Jadi bisa enggak minus? Enggak bisa. Kecuali dalam pengiriman bisa. Return atau return itu bisa minus. Ya. Kita lanjut. Jadi, secara ringkas seluruhnya dijadikan 1. Maksimumkan 7T ditambah 5C untuk profitnya. Dengan batasan sebagai berikut. 3T ditambah 4C. Ya. 3T ditambah 4C. Lebih kecil dari 2.400. 2T ditambah 1C. Lebih kecil dari 1.000. C lebih kecil sama dengan 400. Perhatikan di ini ya. Ini adalah jam tukang kayu. Kalau nanti ditambah tukang kayunya. Ya. Anda tinggal menganalisis. Nanti di sensitivity analysis. Ya. Kemudian T-nya lebih kecil dari 1.000. Dan lihat cara ngaturnya ya. Ini T semua. Ini C semua. Ya. Begitu T ditambah di sini. Supaya kita mudah saja. Kita lanjut. Nah. Bagaimana kalau kita menyelesaikan secara grafis? Karena ini 2. Mungkin akan mudah saja dengan grafis. Kita memiliki 2 dimensi. Seluruhnya bisa diselesaikan dengan metode grafik. Sebagai berikut. Pertama kita buat garis. Bahwa. Persamaan yang pertama adalah. Constrain pertama. 3T. Ditambah 4C. Sama dengan 2.400. Berarti. Kalau T-nya 0. C-nya adalah sama dengan. 24.000. Eh. 2.400 dibagi 4. Sama dengan. 800. Kalau C-nya 0. T-nya. Sama dengan. Ini. Sorry. Balik ya. 24.000 dibagi 4.000. Sama dengan 600. Sama dengan 600. 24.000 dibagi 3.000 adalah. 800. Dimana sumbu ke kanannya adalah jumlah meja. Ke atasnya jumlah kursi. Jadi. T sama dengan 0. C-nya 600. T sama dengan 800. C-nya 100. Kita titik 1. Titik 2. Kita tarik garis. Dan ini adalah. Jumlah. Yang diarsir ini bagian yang. Visible. Kalau di matematika waktu itu kan. Kita gariskan bagian atasnya. Itu yang tidak. Diitung. Diarsir. Bawahnya juga. Jadi. Mungkin. Di sini agak berbeda. Tidak masalah. Itu sampai sama. Saya kira sampai sama. Sorry. Misalnya. Ini kan. Di sini. Bahwa. Ini bagian yang. Tidak. Visible-nya. Begitu. Ini bagian yang tidak visible. Karena dibatasi oleh garis ini tadi. Yang constraint berikutnya. Kita masukkan juga. Ke dalam grafik. Yaitu. Bahwa. 2T ditambah 1 C sama dengan 1000. Maka T. Jika T-nya 0. Adalah C-nya. Sama dengan 1000. Di sini. Sedangkan kalau. T-nya. C-nya 0. Maka T-nya 500. Di sini. Jadi. Yang tadinya adalah. Ini termasuk yang visible. Sekarang sudah termasuk yang. Tidak visible. Yang visible. Ada yang berada di tengah-tengah ini. Plus di titik-titiknya. Ini titik-titik. Ini yang kita nanti. Perhitungkan. Yaitu. Kita akan melihat. Di titik 1 ini. Titik ini. Dan titik. Ini. Dan ini. Ini adalah. Titik-titik maksimum. Dan titik-titik minimum. Yang bisa kita pertimbangkan sebagai. Oh iya. Keputusannya hampir salah satu. Kalau enggak. Di 600. Di perpotongan titik ini. Di 500. Atau di 0. Kemudian ada lagi pembatas yang lain. Ternyata. Di bawah. Dia. Kursinya enggak boleh lebih dari 400. Tuh. Dari sini. Berarti dia harus di bawahnya. Dan mejanya setidak-tidaknya 100. Enggak boleh 0. Mejanya minimum 100. T. Minimum 100. Di sini. Kursi. Enggak boleh lebih dari. 100. Eh 450. Kita lanjut. Sehingga. Kalau kita lihat di sini. Kita bisa mengambarkan. Kalau dia pada. Di mana paling untung. Tentunya kita masukkanlah. Titik-titik tersebut. Sehingga kita dapatkan bahwa. Pada saat. Berada di titik. 320. Dan 360. Artinya. Jumlah meja yang diproduksi adalah 320. Dan jumlah kursi yang diproduksi 360. Itu adalah profit yang optimal. Atau maksimum. Kita. Ada pertanyaan belum? Kita lanjut ya. Ini kan sudah pernah juga kan. Di matematika sudah pernah saya. Poin property. Titik ujung. Titik ujung. Titik ujung. Ini adalah. Adalah titik maksimum. Atau titik minimumnya. Ya. Kemudian optimal solution adalah. Titik ujungnya yang paling. Tinggi. Nilai. fungsi objektifnya. Itu disebut nilai optimal. Nah. Kadang-kadang dalam ini ada situasi yang khusus di dalam binary programming adalah. Jika ada constraint yang redundant. Atau berulang. Tapi tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Contohnya. Saya tidak pakai X ya. Kursi lebih kecil dari 100. Tapi ada lagi kursi lebih kecil dari 120. Berarti. Ya sudah ini kan tidak penting. Yang penting kan. Kalau lebih kecil dari 100. Lebih kecil sama dengan 100. Gak mungkin. Eh udah gak penting lagi. Lebih kecil sama dengan 120. Maka. Ini. Kita bisa kurangin lah. Apa. Data tersebut. Atau constraint tersebut. Kemudian. Jika tidak mungkin. Nah. Invisibility. Dimana. Tidak terdapat solusi. Dimana. Bahwa. Kursinya harus lebih besar. Kalau saya gambar dalam bentuk garis ya. Kursinya harusnya. Lebih. Kecil sama dengan 10. Berarti ada di sana. Dan. Tapi dia harus lebih besar daripada. Ini titik 10 misalnya. Dan ini titik 15. Ya. Yang disini katanya. Lebih kecil dari 10. Dan atau. Dan lebih besar. Dari 15. Ya gak mungkin. Kalau minta itu. Dimana selesainnya. Kecuali. Lebih. Ini dibalik. Perbedanya. Kalau misalnya. X lebih besar. Sama dengan 10. Dan. X. Lebih kecil. Sama dengan. 15. Maka. Dia akan lebih. Cocok. Bisa digunakan. Karena dia. Di antara. Di antara range ini. Dari 10. Sampai 15. Kalau tadi ini. Ini menjadi tidak. Visible. Tidak mungkin. Tidak layak. Padahalagi. Kadang-kadang kita menemui. Bahwa. Kita bisa milih. Bahwa di titik ini. Di titik ini adalah visible. Di titik ini visible. Mana yang dipilih. Itu terserah pengambil keputusan. Dua-duanya kita berikan. Bahwa. Seluruh titik yang berada di sini. Visible. Boleh mengkursi 5. Dengan 4. 5 dengan 5. Atau 6 dengan 4. Dan seterusnya. 6 kursi. 4. 4 meja. Atau 6 meja. Apa. 5 meja. Dengan 5 kursi. Dan seterusnya. Ya. Jadi lihat dulu ya. Ini. Ini. Bisa menjadi. Solusi. Alternatif. Atau. Solusinya. Tidak berbatas. Bebas. Berapapun. Karena semuanya oke. Karena dia lebih besar. Sama dengan. Berarti di sini. Ini boleh. Memutuskan berapapun. Boleh. Ini solusinya. Jadi tidak. Optimal. Di titik ini juga bisa. Tapi yang terbesar di mana. Tak teringgap. Silahkan Anda. Produksi berapa aja. Mari kita masuk ke. Yang menyelesaikan. Apa namanya. LP ini. Dengan menggunakan. Solver. Soalnya. Sudah saya share kepada Anda. Yaitu. Di file. 21. Excel. Kita akan. Coba. Buat. Sekarang ini. Oke. Saya tutup. Selesai. Oke. Di sini. Kalau Anda buka. Maka dia akan. Bentuknya adalah seperti ini. Perhatikan tadi. Kita. Mengetahkan bahwa. Ini contohnya. Agapnya. Sebentar Pak. Yes. Saya 21 malah. Build. Periksa. Salah. Salah. Cepat di situ. Di chapternya. Kalau di. Apa. Di. Apa. Itunya. Di zipnya. Di zipnya. Yang. Chapter 02. Oh. Sebentar ya Pak. Chapter 02. 02. Excel data file zip. Itu ya. Oke. Ini saya perbesar. Tadi. Eh. Holiday. Salah. 21 ya. Oke. Ini ya. Oh yaudah Pak. Oke. Oke. Anda lihat di sini. Kita buat tabel. Dalam bentuk T. C. Yang kita judulnya tabel. Tabel. Dan chair. Atau. Ah. Udah lah saya ganti lah. Meja. Kursi. Kan. Gak apa-apa kan. Itu ya. Orang kata-kata doang kok itu. Ya. Ini jumlah tukang kayu. Tukang ini. Dan lain-lain. Nah. Sebelum ini. Anda harus mengaktifkan solver Anda. Untuk semua mau nyoba bareng. Sama saya juga boleh. Kita mulai file. Option. Oke. Add in. Nah. Di sini. Ada Excel add in. Ini di bawah. Kita klik go. Nah. Ada solver add in. Kita klik. Kita klik OK. Sudah? Gimana? Udah. Udah. Oke. Nah. Perhatikan di sini. Kita. Ini kebetulan sudah dibuatkan. Nah. Bagaimana kalau ada. Nanti ada. Berikutnya ada. Model lain lagi. Saya kasih aja tambahan. Misalnya ada batasan lain lagi. Misalnya di sini. Part. Eh. Packing ya. Itu bisa begitu ya. Kemudian di sini. Berapa. Ke profit dan lain-lain. Tapi ini saya. Nggak jadi dia. Saya pakai yang dasar saja. Ya. Oke. Jadi di sini. Yang kuning ini adalah bagian entry. Kalau Anda lihat di sini. Solver has found that we should have made in sekian-sekian. Oke. Saya buat aja. Namanya. Ini di 0 aja deh. Di 0 aja deh. Ya. Saya buang cuma. 0. Dan di sini. Yang punya. Kita punya data adalah. Profitnya. Untuk meja 7 dolar. Fursingnya adalah 5 dolar. Kalau dikalikan 0. Hasilnya adalah 0. Kemudian. Apa. Tukang kayu 2. Ketiga. Tukang. Eh. Kursi 4 jam. Pengecatan 2. Ini 1 jam. Jumlah kursi maksimum. Berarti. Tidak menyinggung meja. Ya. Mejanya 0. Kursinya 1. Jumlah minimum. Apa. Table. Meja. 1. Oke. Berarti. Dia ini. Maka. Nah. Bagaimana caranya. Rumusnya. Rumusnya cuma 1. Sum product. Jadi. Kalau saya. Copy ini. Saya. Supaya kelihatan besar. Saya taruh di sini. Jadi. Rumusnya adalah. Sum product. Dimana. Sum product. Itu hasil kali. Hasil kali antara. Satu. Ditambah. Kalikan ini. Ditambah ini. Kali ini. Kalau. Berarti. Hasil. Kalau. Kalau. Siapa ini. Siapa. Kalau. Bagian. Apa namanya. Yang biru ini. Berarti. Yang kuning. Ini. Dikalikan. Jumlah jam. Yang kuning. Yang kuning ini. Dikalikan. 4 jam. Oleh karena. Itu. Rumusnya. Cuma 1. Sum product. B6. C6. Mana B6. C6. Ini. B6. C6. Dikalikan. Terus. Yang apa. Dolar B5. Kali C5. Berarti yang ada di sini. Ya. Ini. Kenapa dikasih dolar. Nanti tinggal mengkopikan ke bawahnya. Dia otomatis. Ya. Karena. Makanya ini dibuat. Dikunci. Atau menjadi. Ya. Pakai F4. Oke. Nah. Ini juga sama lihat. Apa. Rumusnya. Sum product. B8. Kali C8. Sum product. B9. C6. Kali C5. Dan seterusnya. Oke. Ini. Ketemulan nanti. Berapa. Optimumnya. Maka dia akan hitung ulang. Dilakukan iterasi. Kita. Kalau melakukan iterasi sendiri. Pusing. Maka kita minta bantuan pada. Excel. Dimana. Solver tadi. Sudah muncul di. Data. Di menu. Data. Ada solver. Yang kita aktifkan. Di add in tadi. Sehingga kita bisa klik disini. Solver. Kebetulan sini sudah dikerjakan. Sudah dimasukkan. Tapi solver ini. Menunjukkan bahwa. Anda. Diminta. Untuk mencari. Disini adalah. Objektif function. Berapakah. Maximum profit. Sehingga kita masukkan. Disini adalah. D6. Ya. Ini D6. Kan. Dan D6 nya. Dikasih dolar-dolar. Iya. Nama salah. Dengan mengubah apa. Yang diubah adalah. Ini. Yang kuning. Jumlah unitnya. Jumlah unitnya berapa. Sehingga dia. Hasilnya. Maximum. Gitu ya. Oke. Kemudian. Kemudian. Dengan dibatasi. Maka disini. Kita masukkan constraint. Sebagai contoh constraint ini. Kita lihat. Dia adalah. D8. D8. Sampai. D10. Karena dia tandanya sama. Lebih kecil sama dengan. Maka D8. Sampai D10. Lebih kecil sama dengan. Apa. Yang kita punya batasan. Jadi. Angka yang disini. Hasilnya nanti dibatasi oleh. Maksimum ini. Kemudian. Yang berikutnya. Yang satunya. Pembatasan yang lainnya. Yaitu. Dia. D11. Lebih kecil. Lebih besar sama dengan. Ini. Ini bisa dirubah-rubah. Dengan memindahkan. Kalau misalnya. Enggak. Enggak boleh. Lebih ini. Maksimum 100. Nanti kita tinggal balik saja. Lebih kecil sama dengan. Atau sama dengan. Harus 100. Ini kalau ini. Lebih besar sama dengan. Oke. Hal yang lain. Yang diperlukan disini. Make. Unconstrained. Variable. Non. Negatif. Tidak boleh. Hasilnya. Negatif. Ya. Lebih besar sama dengan kan. Oke. Kemudian. solvingnya menggunakan metode simplex. Masih ada metode lain. Yaitu metode. GRG non-linear. Dan. Metode. Evolutionary. Nanti. Berikutnya aja. Saya akan bahas. Tapi ini. Silahkan. Kemudian disini ada option. Optionnya. Dia dilakukan. Dengan menggunakan metode scaling. Dengan presisi. Sampai selisih antara. Apa namanya. Hasil yang. Hasil perhitungan. Baru. Dengan sebelumnya. Itu 0,001. Kalau integer. Ini. Kalau maksimum jumlah. Detiknya. Jumlah iterasinya. Jadi berapa kali dia ngitung. Sampai 100. Kalau mau lebih. Bisa ditambahkan saja disini. Maksimum subproblem. Dan seterusnya. Ini kalau GRG. Ini kalau error. Kita pakai yang pertama. Tapi. Nggak usah dirubah-rubah dulu. Umumnya. Nggak cukup. Kecuali nanti. Ada modelnya. Lebih kompleks lagi. Kita klik. Oke ya. Nah. Setelah itu. Apa yang harus dilakukan. Bisa kita tulis disini. Save. Solve. Nah. Setelah solve. Perhatikan. Di sebelah kiri. Dia menjadi. Dihitungkan oleh komputer. Sebanyak beberapa kali. Hasilnya. Menjadi 320. Kali 3. Nah. Kalau Anda melakukan dengan. Menggunakan. Matrik. Beberapa kali matrik itu. Seperti di metode simplek. Itu Anda lakukan dengan tangan. Mulai dengan memindahkan. Baris. Memindahkan. Menjadikan angka depannya. 1. 0. 0. Dan seterusnya. Nah disini. Sudah selesai. Anda bisa menambahkan. Answer. Sensitivity. Dan limit. Kedalam. Jawabannya. Saya langsung ke semuanya aja. Kemudian. Kita klik. Oke. Otomatis dia. Mendapatkan. Ini. Formula. Bentuk formula. L formula nya tadi. Nah. Kalau kita ambil. Tapi. Jawabannya adalah. Sebagai berikut. Saya besarkan dikit. Microsoft Excel. Saya pakai. Microsoft Excel. Versi 15. Untuk worksheet ini. Kapan laporannya dibuat. Kemudian. Metode nya. Engine nya. Adalah simplek. Waktu. Pemenyelesaiannya adalah. 0. 0. 16 detik. Dimana. Dia. Dilakukan. Iterasi. Cukup 3 kali. Cukup jadi. Sudah jadi. Solusi. Iterasi. 3 kali. Kemudian. Maksimum waktunya. Padahal kita. Memperbolehkan dia. Kalau misalnya berkembang. Bisa sampai. Iterasi sampai 100. Dan seterusnya. Jumlah. Ini. Apa. Yang kita set. Yang tadi. Hasilnya adalah. Bahwa profit nya. Adalah. Awalnya 0. Setelah dihitung. Menjadi. 4. 4. 0. 40. Jadi. Keuntungan maksimumnya. Adalah. 4. 40. 40. Dengan sel. Yang. Yang berubah. Tadinya. Jumlah unit meja nya. 0. Menjadi. 320. Kursi nya. Menjadi. 360. Kemudian. Jumlah. Tenaga. Tukang kayu nya. Yang. Dipakai. Seluruhnya terpakai. Karena. Sudah ada. Sisanya. Ini. Slash. Itu sisa ya. Jumlah. Jumlah jam. Ini nya. 1000 jam. Dan tidak ada sisa. Jumlah. Kursi yang dibuatnya. 360. Dan masih bisa dikembangkan sampai 90. Dan ini juga demikian. Kemudian ada lagi. Sensitivity report. Dan limit report. Jadi. Bahwa. Ini. Jumlah unit. Meja nya. Yang adalah. Limit nya. Dan seterusnya. Nanti. Berikut. Ya. Minggu depan aja. Saya jelaskan lebih detail tentang ini. Tapi setidak. Tidaknya kita sudah dapatkan. Dan ini adalah. Hasil sensitivitis nya. Yang nyatakan. Kalau misalnya. Meja nya. Ditambah 1. Maka. Dia akan menyebabkan. Gayanya tidak berubah. Tapi. Dia boleh ditambah sampai. Dikurangin. Apa. Jumlah meja nya. Boleh dikurangin. Sampai. 4. Jadi 7 dikurangin 3. 4. Minimum 4. Maksimum. 10. Jumlah meja nya. Demikian juga. Sorry. Ini adalah profit nya. Saya sampai lupa. Profit nya. Adalah. Bisa meningkat. Kalau profit nya. Turun sampai 4 dolar. Dia modelnya tidak berubah. Kalau profit nya. Dia naik sampai 10 dolar. Untuk meja. Dia tidak berubah modelnya. Tinggal. Yang berubah adalah jumlah. Profit nya. Demikian juga meja. Sedangkan untuk. Jam kerjanya. Tukang kayu. Dia bisa. Ditambah. 225. Dengan tidak berubah model. Atau. Dikurangin 900 jam. Dia tidak akan. Menurubah model. Jumlah. Pengecatannya. Juga demikian. Dikurangin 900 jam. Jadi disini ada. Bahwa. Setiap perubahan. 1 jam. Tukang kayu. Akan mengurangi. Biaya 0,6. Eh. Akan menambah. Ya. Mengurangi biaya 0,6. Dan menambah biaya 0,6. Penting. Itu 2,6. Terlalu. Oke. Itu lima. Oke. Tadi saya ke skip. Jadi kan setelah. Yang. Aktifin solver. Itu. Itu. 21. Answer report. Itu. Disimpan. Disimpan dulu. Menjadi. Versi yang baru ya. File. Safe. PS. Pada kali. Gimana ya. Oh. Mau komputer. Oh. Ini disini. Ini dirubah. Supaya dia. Sama dengan Excel kamu. Kalau ini kan Excel yang lama nih. Dimana servernya jadi gak jalan. Tapi saya ubah menjadi Excel yang. Sama dengan yang saya punya sekarang. Ingat disini kalau saya simpan. Dia akan menjadi. Excel yang. Model. Excel S. Atau kalau kita lihat di. Di directory. Maka. Dia menjadi. Excel nya menjadi. 2 strip 1. Microsoft Excel. Mana ini. Microsoft Excel worksheet. Yang tadinya ada disini kan. Supaya. Sekarang sudah saya simpan disini. Oke. Kemudian. Hasilnya adalah. Setelah kita jalankan. 21 tadi. Kita jalankan. Yaitu. Kita klik disini. Kemudian. Server. Server. Sudah ada gak. Gak saya klik lagi. Saya klik ok. Eh klik ok saja. Kita ubah. Bagaimana kalau 6 dolar. Berapa jumlah kursi dan lainnya. Maka. Kita dapatkan bahwa. Jumlah kursinya. Adalah. Menjadi. Jadi. Saya server lagi. Bahwa jumlah meja nya. Dia tidak merubah model. 320 meja. Dengan 360 kursi. Tetapi profit nya menjadi. 3.720. Seandainya kita rubah. Dia menjadi. 3 dolar. Nah ini baru kita jalankan. Harus kita jalankan lagi. Solve per. Solve. Oke. Jadi 200 disini. Kursinya jadi 400. Ya. Saya ulangi lagi. Kalau dia 7 dolar. Dia. Kita solve lagi nih. Dia. Perlu 320 kursi. 360 kursi. Sesuai dengan answer report tadi. Bahwa si. Eh sorry. Maksimum. Turun boleh 3. Naik boleh. 3,25. Seandainya. Keuntungannya naik. Menjadi. 10 dolar. Gitu ya. Maka. Kita ini kan. Berarti 10 dolar. Ini kita tulis disini adalah. Profitnya seandainya 10 dolar. Cukup nulis 10 dolar. Karena boleh. Dia tidak usah berubah ya. Berarti jumlah keuntungan Anda. Menjadi 5.000 dolar. Sama halnya dengan. Seandainya. Apa namanya. Profit dari. Kursinya. Menjadi. Bisa bertambah. Sampai 4,33. Berarti. Bisa 9,33 dolar. Atau 9 dolar. Increase. Kalau decrease itu mengurang. Ya. Oke. Maka kita prole disini. Seandainya menjadi 9 dolar. Cukup Anda tinggikan. Tapi kalau misalnya. Ini menjadi 10 dolar. Maka Anda harus lakukan. Karena dia lebih dari limit tadi. Cari. Lebih dari ini. Lebih dari. Apa. Kenaikan. Sebanyak. 4,33 dolar. Naik 5 dolar. Maka. Kita harus lakukan. Perhitungan pulang. Maka jumlah. Kursinya. Oh ternyata. Sorry. Ini bukan 10 dolar. Lebih dari 11 dolar. Coba. Oke. 11 dolar. Akan untungnya sekian. Kursinya sekian. Kalau turun. Menjadi 2 dolar. Maka. Dia harus dijalankan pulang. Yaudah. Nggak usah produksi kursi. Rugi. Produksi meja aja. Datang juga. Ya. Ini tadi berapa ya. 5 dolar. Pak itu. Si. Yang. Yang. Cintip. Di report. Satu. Dari manuten. Pak saya. Oke. Pada waktu yang dijalankan solve. Maka. Sol. Ini di klik. Oh iya. Itu. Iya. Dari kasi. Maka. Oke. Oke. Bentuk rumusnya seperti apa. Anda bisa lihat di formula view. Nah bagaimana kalau Anda menambahkan tambahan lagi. Ya Anda bisa tambahkan di sebelahnya. Caranya saya biasanya. Kalau misalnya menambahkan variable. Saya klik. Insert. Insert. Apa namanya. Insert. Alam. Misalnya. Ini tadi kan. Meja. Kursi ini. Kemudian. Apa. Tambah. Tambah. Produk yang lain ya. Produk yang lainnya misalnya. Meja. Kursi ini. Apa. Meja sudut. Oke. Meja sudut. Nakas. Nakas. Begini aja ya. Nakas. Dan nakas ini keuntungannya misalnya 2 dolar. Atau 5 dolar juga. Dimana dia untuk membuat nakas butuh 2 jam. Untuk. Eh sorry. Agak-agak ribet dia yang buat dengan 3 jam sama. Dengan meja. Tapi dia. Nge-chatnya. Mungkin lebih cepat. Karena hanya bagian luarnya saja. 1 jam. Dan maksimumnya. Tidak ada. Minimumnya. Juga tidak ada. Oke. Berarti. Disini. Lihat. Sum productnya. Tidak lagi menjadi. AB. Eh apa. BC. Harusnya menjadi. Menjadi. D. Maka ini harus kita ubah menjadi sampai D. Entar. Setelah itu. Anda tinggal copykan saja. Copy. Kesini. Copy. Copy kemana? Kesini. Mau. Ya bisa saja. Jadi. Jadi. Protek. Unprotect. Nah. Protek. Video. Protek. Aviut. Unprotect. Oke. Oh. Atau saya masuk ke yang sini saja. Ini menambah. Baru. Menambah. Satu. Baru lagi. Yang. yaitu tadi apa, nakas saya kopikan aja dulu eh ctrl c ok saya ganti nakas kemudian disini adalah kosong masih disini 5 dolar sama disini tadi berapa, 3 jam 1 jam ini kita ganti tidak lagi menjadi C, tapi dia sampai dengan D untuk sini juga sampai D ctrl c, ctrl c satu-satu tidak mau jadi satu sudah kemudian dari semua ini kalau tadi warnanya biru ya sudah kita lihat birunya kita ganti begini aja oke nah, berarti rumusnya sudah sama B8 sampai D8 dan B5 sampai D5 oke kita jalankan berapakah profitnya yang kita dapatkan di data di data di data klik oke berarti mejanya cukup 100 kursinya 80 ininya 360 nakas profitnya cuman 2900 keputusannya terserah maunya mau bikin apa nanti silahkan mereka ambil putusan biasanya kita buatkan nanti skenario saya akan coba nanti bagaimana cara anda merekamnya ini setiap perubahan ini menjadi skenario yang baru nah, itu biasanya kita menggunakan data disini kita set skenario seandainya begini dan begini oke kita tutup dulu ini saya stop dulu apa namanya si file-nya save as dulu atau save enable cp oke oh gak mau ya bandel ini ini belum enable editing kenapanya kalau saya tadi saya tutup soalnya file-nya 7-jit saya tutup tapi ini anda lihat disini ini bahwa saya tutup dulu semuanya daripada kisro close off oke saya buka dulu mana tadi 23 ya 23 ya enable editing file save as di komputer pemodela 23 excel nanti excel-nya menjadi excel notebook simpan nah disini anda lihat bahwa holiday meal turkey range brand A brand B jadi anda mempunyai restoran mau beneran dia restoran daging jumlah kalau membuat merek A adalah 4,2 pound merek B adalah sekian pound harganya ini 0,1 sekian harganya sekian tolak sama rumusnya lihat sum produk B6 C6 dan seterusnya protein yang dibutuhkan kalau terk A 5 4 0,5 zat besi protein vitamin iron yang kedua disini proteinnya harganya lebih kecil tetapi dia apa namanya harganya lebih mahal tapi karena proteinnya lebih tinggi vitaminnya kurang sedangkan kebutuhannya si yang makan dia membutuhkan untuk protein butuh 4,5 yang ini butuh vitamin 24 dan zat besinya butuh 1,5 dari sini kalau kita lihat berapa butuhnya sebenarnya kita bisa cari dengan dengan ini 0,0 semua kemudian kita solve dengan solver hasilnya adalah kita dapatkan ada lihat disini yang di objective functionnya karena dia biaya minimumkan biaya untuk D6 dengan merubah jumlah poundnya berapa pound masing-masing dan kita dengan batasan kita beli ini berapa pound ini berapa pound ini berapa gram ini berapa gram gitu ya kita solve ternyata disini di prog bahwa belilah ini 4,2 pound yang ini 2,4 untuk yang satunya gimana yang apa namanya 24 model yang lain yaitu disini oh ini yang tadi solve 21 yang problem 21 profitnya 30,40 dan seterusnya sama prinsipnya Anda tinggal memasukkan kalau ada constraint lain lagi tambahin constraint lain lagi biasa usahakan constraint itu dimasukkan di tengah-tengah misalnya constraintnya ada lebih kecil lagi masukkan disini tambah lagi misalnya ada constraint 2A, 2B, 2C gitu ya kontrinnya 2A nilainya misalnya sama saja yang di 1-1 ini kemudian sini ada copy kan saja ini masih sama misalnya ya nah ini batasnya berapa iya tentunya tentunya kalau ini misalnya oh ini sama lebih besar sama dengan nah rubah nanti disana disolver harus dirubah ini misalnya gini ya ini adalah satu yang disini saya rubah gini misalnya oke ini berarti rubah kan maka disolvernya disolver ada rubah disininya edit edit change bahwa ini tidak lagi cari yang sama semua lebih kecil sama dengan tentunya sebelah sini tidak sama ya oke kemudian yang ini kita edit juga change bahwa ini objektifnya maksimalin profit ini maksimalin profit betul ini oke solve ada yang aneh bikin bermasalah aneh-aneh saya rubah-rubah jadi aneh akibatnya dia bingung bingung ah selver cannot point for which all constraints are satisfied karena saya tadi ngarangin salah-salah salah ini dikasih jumlah gak ketemu nih kata dia ya tergantung soalnya tadi soalnya saya ngarang gak apa-apa oke